Halo bray, berjumpa lagi dengan saya orang yang paling dermawan di dunia ini jadi malam kali ini teman-teman aku ditemani oleh teman-teman aku ada si Indah, ada Nisa juga dan yang terakhir adalah yang pegang kameramen terus teman-teman yang lain kemana bang? kok gak ada ikutan? karena mereka lagi sibuk ada yang sibuk dengan ya maklum lah malam Sabtu jadi malam libur dan sekarang kita akan mau ngeksplore gedung tua yang dimana sebelumnya aku pernah buat juga ini kalian bisa nonton nanti muncul di atas ini aku pernah buat juga dengan teman aku si Cup Stewart, salah satu youtuber sama Rinda dan kita mengeksplore dengan minyak apa kan kemarin? minyak Arab kami kemarin pakai minyak Arab nih jadi waktu ngeluarin minyak Arab kayak ada bau-bau yang mistis gitu di dalam nah sekarang kita kembali lagi kita akan membuktikan karena kemarin aku sempat cerita ke mereka dan mereka gak percaya gitu loh dan akhirnya aku mau buktiin karena aku seorang pria aku harus buktiin dong terasa cinta aku ke mereka gimana jadi aku mau ngajak mereka untuk masuk ke dalam jadi Indah sudah siap? siap Miss siap? siap dong oke jadi kita sekarang langsung masak aja let's go nah jadi teman-teman katanya gedung ini merupakan bekas tempat gedung badminton yang dimana dulu dijadikan oleh pemerintah daerah atau khususnya di kota Sabarinda menjadikan tempat ini tempat turnamen badminton aku gak tau karena menurut cerita orang daerah sini gedung tersebut sangat ya ada penumbuhnya lah kita gak tau makanya kita membukti bagian ini ini lantai satu ya ya ini baru lantai satu ada tiga lantai ada tiga lantai teman-teman kita jalanin tiga-tiga lantai apa ini? jadi bener-beneran ini baru jam 2 malam kita kesini karena memang kalau sudah jam-jam segini ya terasalah angkernya jadi kita mau minta permisi dulu kepada penunggu yang ada disini ini ya permisi kita gak mau ganggu ya wan 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 caro kesana wan ngeri gak? kemarin aku cerita kalian gak percaya loh kayaknya kita balik aja deh loh dulu ini baru lantai satu udah mungkin kita langsung balik yaudah kita coba kesana ya ke pojok jadi kita mau lihat dulu sebenarnya ini lorongannya yang lost aja gak ada kayak per kamar-kamar gitu gak ada ngeri gak? ngeri gak? ngeri gak? ngeri gak warna gak berjaket lagi sini awannya dingin serius iya aduh kenapa kita bilang gak percaya ya? udah nyampe belum percaya aja ya makanya kalau sama kalau misalnya aku ngomong itu sebuah hal yang fakta aku gak bakal bohong supaya itu serem banget disana ada ruangan di pojok mau lihat gak? atau kita langsung naik ke lantai dua lihat kan? aman deh ya aman lah pokoknya gimana? aman kawan? insyaallah aman kalau kalian yakin kita lanjutin nih tapi jangan sampai video ini berhenti disini kasihan yang nonton teman-teman didi tim yang nonton kayaknya mereka harus kesini jangan silahkan ikutan kesini ya aku nantangin kalian untuk datang juga jam 2 malam entah mau malam apa aja kalian bisa datang kesini mengeksplore tapi dengan yang sopan ya teman-teman karena kalau misalnya yang gak sopan ya tau lah misalnya tuan rumah kalau kalian datang mengganggu itu bakal marah jadi kalian kesini harus dengan sopan saya tantang kalian semua yuk jangan ada yang melamun nih kamu jangan melamun nih kamu bahaya om lamun kamu melamun sebahaya ini gak ada apa? 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 ini yang paling? ini yang paling gak? kita dilamparin gak? bukan? lainnya? enggak deh kayaknya saya isi ke kota deh tapi gak ada batu ini tuh cuman ini loh mungkin cuma ini batu itu kayak bunyi kaca deh aku sudah gak ada kaca kalau serpihan iya mendingan kita ke atas aja yaudah Indah makin penasaran teman-teman biar makin lipan kita tahu ya nah sudah mulai penasaran ya teman-teman aku Indah sama Nisa ya kalau ini kan makin seru juga oh astaga nah ini tangganya untuk mau menuju ke lantai 2 itu tapi biasanya kata mbak-mbak yang kita tanya di waktu itu di tangga ini biasa yang lucu bangke-bangke kaget tapi itu aja gimana kalau misalnya kita naik ke lantai 3 jangan lantai 3 jangan kita kemarin kan gak sampai lantai 3 iya kita kemarin waktu nge-explorinnya gak sampai lantai 3 tapi kita berdua cewek tapi aku sendiri berdua cowok kamu kan kemarin yang saya lantai 3 kamu cowok tapi kami rame 10 orang iya enggak waj 10 atau 7 kita cuma berdua cewek berdua cewek eh enggak tadi aku kayak ngeliat bayangan gitu eh udah ambang-ambang ya kan belum disini ada pintu masuknya di ruangan toilet ini tuh gak dipakai awal mula gak dipakai nah kurang tau juga ini sebenarnya kenapa gedung ini sudah lama gak digunakan nah padahal ini posisi gedungnya sangat apa ya kita bilang serta yang biasa sekarang disana sungai tuh disana sungai jadi kalau misalnya orang yang nonton berminton kan bisa kalau selesai pertandingan kan langsung kesini bisa tapi ini toiletnya serem banget mulai? enggak enggak teman-teman semenjak kami masuk ke tempat ini suhunya sudah agak mulai beda rinding banget kan mereka enak pakai jaket kuni saja sampai merinding ya kalau indah pakai jaket si Arwan pakai jaket juga yang paling ekstrim sini aku pakai jaket tapi kedinginan ya berharap dikelu tapi dia masih bisa ketawa ya gue ngerasanya ya memang watak gue begini mah kalau misalnya ada apa-apa tetap aja senyum eh apa ini darah ini bang darah? iya darah? 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 darah ya? sebenarnya aku enggak tahu juga apa yang tertangkap di kamera karena apa yang kami lihat langsung disini enggak seperti langsung tertangkap oleh kamera yang patah di kamera enggak perasaan berjignya ha? aku enggak enak banget semua iya kamu jangan eh kamu jangan sampai melamun benar kan? iya kalau misalnya melamun kan katanya orang kalau misalnya melamun interaksi terus iya pokoknya harus berpikir kita harus ngobrol terus biar kita enggak kebawannya misalnya mau nanyain mau nanyain kak aku sudah punya pacar enggak tahu itu enggak fokus kayaknya bikin enggak fokus yaudah kita kesana masih ada masih ada masih ada tuh itu enggak ada dindingnya ya? yaudah pada runtuh ini enggak ada dindingnya ini enggak apa-apa kan tapi kita jalanin kan? enggak apa-apa enggak bakal runtuh awas pegangan itu dinding atau kaca itu enggak ada sih itu awalnya denger enggak? denger enggak? denger kan? denger enggak bang? beneran denger yaudah yaudah udah 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 jadi baru lantai dua anda dia udah enggak beruang denger enggak bang kamu? denger enggak? denger kan? dari sana kan? iya di daerah belakang sana aku denger jadi kalau misalnya kita ngelajuin disana ini pecek loh atau kita gimana? kita langsung aja kalau kita pesen kopeninan ini pecek loh oke ya kemudian kita ansambil ini pecek loh nah ini lapangannya yang aku maksud tadi ini di sini lah tempat pekenian awas Astaga, dengar gak suara apa itu pak? Hah, udah ngapun? Eh, eh Apa? Gak suara apa nyemih? He? Enggak, 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 enggak Nasa lari, nasa lari Ya terus, kayak apa, main badminton gitu? Serius enggak sih? Iya Coba lebih seram daripada yang pindah-pindah Aku nyerah, aku percaya dia datang sama konten-konten Aku percaya sama konten kamu yang keluar Ini lebih seram Iya benar, tapi baru lantai dua loh ini Aku gak berani, Beneran, kalau kita banyak orang Ini bukan jam tujuh malam, ini jam dua Jam dua loh itu Ini jam bertiga Sampai dua aja Aku gak tahan Gak apa-apa, kita masuk aja dulu ya Ya masuk aja dulu, Cik Terus kamu masuk, kita gimana? Enggak, kita masuknya sama-sama Gak mungkin dong, kita ninggalin dia ya gak? Iya Kita masuk sama-sama Kesini Ini lapangannya, lapangannya disini Bener gak apa-apa? Masuk aja Ayo Masuk aja Masuk aja Ini lapangannya kan udah enggak enggak tapi pernah enggak sih enggak tahu ya enggak tahu ya jadi teman-teman kalau kalian pernah nonton video aku waktu lagi main celus miakarap aku mainnya di atas itu jadi kita berada dibawah di posisi lapangan ini banyakannya di sini sering dipakai semedi ini sering sih dipakai kita belum ekspor semuanya ribut mah kalau bawa cewek di lantai berapa kita dengar suara itu di lantai dua di belakang aku takut jangan lari jangan lari jangan lari kita kesana ya ada lighting nih kan ada arwan juga ada aku kita kita nge-explore lagi kita eksplore lagi ya nggak papa tapi kan kita sudah minta permisi sama yang penunggu di sini tuh di sini sering di sini tempat orang yang sering bersmedi itu dari sini kemudian gimana kita belum selesai nggak dengar nggak suaranya ya aku dengar aku beneran aku nggak beneran dengar sumpah kamu dengar cipawan ya sumpah ya sumpah ya aku beneran dengar pulang gimana kamu terus dengar kan dengar aku sumpah gini aja deh mendingan kamu eksplore lagi sama temen-temen kamu deh kita udah cukup serem sampai lantai dua aja ya suaranya udah aneh-aneh aku udah merinding semuanya ini aku udah pake lengkap loh terus nanti ini kontennya gimana dong kalau misalnya berhenti sampai lantai di lu gimana ya kamu lanjut ke tiga ini itu sama temen kamu iya kita lanjutin lagi suhunya udah nah iya tuh ada lampu bed ini mendingan kita udahhan yuk yuk ya udah temen-temen jadi awas basic jadi temen-temen indah dan Nisa sudah kayak ini deh mulai-mulai apa kayak dengar suara udah udah dengar suara udah kayak ngeliat hal-hal hal-hal yang aneh itu aja ya dan akhirnya ya dan akhirnya kita memutuskan bahwa kita mengeksplore gedung gedung sampai lantai dua ada lantai dua aja udah kak O ya jadi kami memutuskan untuk mengeksplore gedung ini sampai lantai dua aja temen-temen kenapa karena si indah dan Nisa sudah mulai merasakan hal-hal yang ganjil gitu ya pernah dengar ya Wan ya ya dan kameramen pun desa ya bukan kita doakan kamu juga dengar kan doakan dengar dengar mungkin teman-teman kalau ada mau lebih eh sih kalau mau lebih jelas pakai headset atau headphone biar ketangkap suara kita gak tau juga apakah mic eksternal ini menangkap suara-suara yang kita dengar kalau kita kan disini benar-benar jelas banget iya kalau kita memang benar-benar jelas nih isa indah arwan juga sumpah kenal kita merasain banget merindingnya dari sini sampai bawah jadi kita mutusin buat tukar dikagi ya iya bet ya ya sebenarnya kan kalau dari aku pengennya mau ngelanjutin sampai lantai tiga nih temen-temen tapi karena ini indah sudah mulai keringatan karena memang hawa ini sebenarnya dingin tapi kenapa bisa menyebabkan keringat gitu loh aneh merindingnya dapet ya merindingnya juga dapet nah terus mereka memutuskan ya udah berhenti aja kaki aku lemes banget daripada kenapa-kenapa kan ya daripada kenapa-kenapa ya udah ya kita turun aja ya ya udah temen-temen sorry kalau gak bisa mengeksplore semua yang di gedung ini kalau kalian penasaran kalian boleh kelihatannya dateng ke sini kita bisa collab sama-sama ke gedung ini oke loh bet dare wan deze di mana tinggal aneh cari 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 dare ada satu ruangan lagi ada hal yang aneh ini yang lupa kita dimarin apa fungsinya artinya untuk hantu ini buat tempat cabai-cabai warna merah guys ya pokoknya gitu lah kalian paham ada banyak pomi gitu eh habis lagi langsung bawa aja ya ayo langsung jangan hilang lagi orang lagi asik-asik ngeksplore itu kalian lari gimana ini ini beneran serem banget tapi memang serem banget 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 ya ga percaya lihat sendiri kesini jam 2 ini baru jam 2 kalo kemarin kita dari jam 1 jam 3 atau jam 4 kita jempat mas kami eksplore semua loh yang ada disini kita ramai-ramai dan ga ada perempuan kenapa ya kita ga percaya makanya kalo misalnya mau ngomong apa ya ayo tadi ga ada yang ada bayangan itu ada bayangan bener ga ya tadi lari ke dalam kanan mau lihat itu engga ini percepat aja deh keluar ini kita lagi udah berkeluan iya ini teman-teman udah panas semua iya udah panas semua nah tadi lari ke sini iya 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 jadi teman-teman aku minta maaf sama kalian kenapa aku minta maaf karena aku kan janji sama kalian di awal video ingin mengeksplore gedung ini lagi tetapi ya karena ada hal yang membuat kami kenapa ga bisa ngeksplore sampe gedung atas lantai atas si Nisa sudah kayak denger-dengar suara aneh si Indah juga sudah kayak ngeliat-ngeliat hal aneh tapi lucunya aku ga ga terlalu mendengar dan melihat gitu loh atau kalian orang baru kan dulu aku pernah kesini juga aku tuh baru kali ini loh dat ke tempat kayak gini tengah malem tengah malem dan namanya kita kan cuma nonton lewat video video rasanya tuh kayak ga percaya gitu tapi udah nyampe serius ini sorry aku saking gugup gugup takut gugup yang di belakang apa gugup deket sama Deddy ya ya udah deh jangan bahas itu aku lagi fokus karir iya pokoknya kalian beneran harus kesini aku yang tadinya ga percaya bener-bener sumpah aku lemes banget dari yang kita mau ke lantai 3 sampe lantai 2 aja aku udah udah aku ga kuat beneran nah pertama itu waktu kami pertama datang ya kan ya kita pertama datang itu kita sudah disambut sama yang bodohnya gede padahal kami belum buka miak arat itu kan ya belum kita belum buka dan sudah disambut tapi untung aja kami bertuju dan kami memutuskan awalnya ada yang mau lari cuman kan bilang ih jangan lari dong jangan lari dong sehingga kan sehingga kita naiknya bareng-bareng sampai lantai atas itu kalo kalian bisa lihat teman-teman sampai disana kami mengeksplore nah jadi ya itulah akibatnya kalo misalnya kalo ada yang bercerita tentang baik itu mitos cerita apalah boleh langsung kesini aja jangan dibilangin ah bohong lo mah bohong bohong main-main suaranya bohong apa-apa kita ya beneran disini itu kita gak ada janjian disuruh suara kita dengar gerakan kita lihat bayangan juga kita lihat dan suhu tubuh itu berubah deras sekarang tiba-tiba panas padahal di dalam dingin kan tadi awalnya masuk dingin di dalam tuh dingin tapi kenapa keluar sini tiba-tiba panas tuh aneh gak padahal biasanya logikanya orang kalo dalam ruangan itu kan panas keluar dingin kalo di luar kan dingin angin kan banyak tapi kenapa kalo di dalam lebih dingin ya ketimbang di luar awalnya beda kan nah itu tanda tanya besar sih kenapa kalo kalian penasaran kesini aja langsung mungkin kalo misalnya mau bareng bisa juga hubungi ya kan mungkin bisa DM lah di instagram ntar aku taruh di bawah sini di deskripsi instagram aku instagram mereka juga kalo misalnya mau ngendorse ya promosi nih teman-teman promosi lihat deh atau yang mau beneran nanya langsung kan lokasinya aja kita tadi baru sampai sini dulu ya ini luas banget loh kita baru melihat ke belakangnya gak sanggup belum gak sanggup ya next time lah next time kalo rame-rame banyak orangnya mungkin oke lah kalo rame gak seru eh kamu aja kemarin tujuh orang loh iya makanya itu pengalamannya tujuh orang itu gak seru kurang serem kurang serem iya kurang serem karena banyak canda aja kalo masuk ya kalo misalnya kayak bertiga berdua itu seru ngexplornya cewek 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 kalo aku kasih tantangan nih ya kalian berdua nih berdua nanti kan kita berempat gantian misalnya aku sama arwan nih masuk sama lantai satu nanti kalian lantai dua oh enggak 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 ya sudah teman-teman jadi mungkin ngexplornya kali ini cukup sampai disini eh suara nanti eh kan denger lagi kan tuh sebenernya kan kayak sebelah sana loh ya bener gak sih dari awal kita mulai parkir tadi kan waktu parkir mobil sudah denger kayaknya buruan nih iya ya kita kebanyakan kita kebanyakan awanya udah gak enak banget kita kebanyakan bahasa basi disini oke teman-teman terimakasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir video ini saya tidak memaksa kalian untuk subscribe channel saya tapi kalau kalian suka atau mau berlangganan silahkan untuk subscribe dan yang terakhir jangan lupa untuk follow instagramnya teman aku ntar aku taruh juga di deskripsi yaitu ada Nisa ada Indah aku taruh di deskripsi youtube aku misalnya mereka penasaran bisa aja datang langsung oke teman-teman ya mungkin cukup sampai disini jangan lupa ucapkan cihuy